Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapakadu Sahabat manusia plural, Insyaahamati dan Insyaahabunggakan Semua orang mengakui Bahwa keluarga Jokowi Memang punya magnet yang luar biasa Karena memiliki sikap yang Sangat luar biasa Ramah, sopan santun Sangat ketimuran banget Jokowi Seperti itu, dan sekarang Gibran pun seperti itu Itu yang menyebabkan saya kira Banyak orang yang jatuh cinta Karena sikapnya Cara ngomong dan sebagainya Ahok memang orang yang Sangat baik, jujur Cuma untuk Kemudian memimpin di wilayah Indonesia yang Menjungjung tinggi adat ketimuran Itu kurang cocok saya kira Karena arogansi segala macam Prabowo pun sama Maka dulu ketika Jokowi naik Ini luar biasa, respect Masyarakat Indonesia, kenapa? Karena melihat Jokowi itu melihat kita Melihat masyarakat kebanyakan Di lingkungan kita, tetangga kita Dan segala macam Saudara-saudara kita Tercermin di Jokowi Orang kemudian menganggap Bahwa Indonesia itu Adalah sikapnya harus Seperti Jokowi Dan sekarang Gibran pun memiliki Watak, sikap, sifat yang sama Dan ini yang membuat Gibran saya kira Dijatuh cintai banyak orang Oke Kemarin Dua hari kebelakang Gibran diwawancarai oleh Rosie Ditanya tentang Kesediaannya Kesiapannya Menjadi Cawapres Siapapun itu Yang sudah menjadi rumor Cawapres Prabowo Tapi saya Sendiri Kurang sepakat Kenapa? Karena masih muda Nantinya bakal menjadi Problem psikologis Bila mana beliau Jadi menjadi Wakil Presiden Bukan berarti Rakyat tidak mau memilih dia Tetapi kematangan Untuk kemudian Dia mampu Mengakomodir semuanya Di lingkungan istana nanti Problem psikologis Yang akan kemudian Kesusahan saya kira Karena terlalu muda Itu Makanya perlu Bertambah usia lagi Dan perlu belajar Banyak lagi Nanti saya kira Bakal ada waktunya Gibran Memimpin Indonesia Itu bayangan saya Nah kemudian Gibran menitup pertanyaan Cobalah Alihkan pertanyaan Jangan ini terus Lalu Rosi memancing Gibran untuk menjawab Orang Yang akan Mengacak-acak Solo Jawaban Gibran Luar biasa Menohok Dan mengepret Amin Rai Sudara Kasian Kita dengarkan Sama-sama Ini penting Sekali Banyak Hikmah dan ilmu Yang saya ambil Dari percakapan Antara Rosi dengan Gibran Kita dengarkan Mentrais Ente harus dengar Ini Anak muda Berbicara Kayak gini Apa ente Gak malu Kita coba cek Eh ganti topik Ganti topik Ganti topik Ganti topik Ganti topik Satu segmen Dari Mau jadi wakil presiden Ke Yang mau ngacak-ngacak Solo Siapa ya Jadi para Teman polisi Para ente Yang disini Laporkan Kepan Jokowi Di kartu Puran Kita sudah bersepakat Insya Allah Akan menggelar People Power Kemudian Minta Listener Jokowi Step down Stand down You are Not Apa Apa Functioning As a good resident Saya sempat dengar Soal ini Mas Gibran Kalau gak salah Jawabnya singkat Tapi saya ingin dapat Langsung jawabannya Dari Mas Gibran Apa tanggapannya mas Sepi Acaranya Sepi Kalau gitu Kalau Mas Gibran bilang Sepi Maksudnya bilang Ah gak usah Gak ada papanya gitu ya Ya Warga tidak perlu takut Dengan Kegiatan-kegiatan Seperti ini Intinya Yang namanya Apa ya People Power Atau demo ini Demo itu Tetap kami Sediakan Tempat 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 Tapi Aku sempat Lihat sekilas Mas Gibran bilang Gini Silahkan Kalau berani Berani apa Ngacak-ngacak Ya silahkan Silahkan Tugas kami kan Mengamankan situasi Kalau ada yang Mengancam Pengen ini Pengen itu Ya kami Gerak Intinya jangan takut ya Dengan ancaman-ancaman Ya tapi Yang saya lihat Selama ini People Powernya Tertib kok Tertib dan kondusif Dan sepi juga Emang ada ya People Power Tertib dan kondusif Ya people Ya peoplenya Cuma segitu Cuma sedikit Gak apa-apa Kita Kita memberi ruang Orang Untuk apa Semua orang Untuk mengevaluasi Mengkritik Silahkan Asalkan Event-event saya Jangan diganggu Mas Gibran Sekarang Memang kelihatan Mas Gibran Wah Udah Beda auranya Mas Ya konsultannya Konsultannya Luar biasa ya Saya juga melihat Hal yang sama Seperti Rosy Gibran Di wawancara Sebelum ini Terlihat Masih Apa gitu loh Sekarang Kelihatan Auranya Sudah sangat berbeda Sudah bertumbuh Sudah bertumbuh Sudah bertumbuh Kelihatan Dan beliau Selalu berbicara Tentang konsultan Politik Yang hebat itu Adalah konsultannya Tapi apapun itulah Kita melihat bahwa Memang Ada progres yang Luar biasa Dari Gibran Yang kita harap-harapkan Nanti Bisa memimpin Indonesia Kedepan 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 Lalu Urusan People Power Urusan Amin Rais Memang kadang-kadang Harus ditertawakan Dan Rosy Enak sekali Dia tertawa Dan saya kira Ya masyarakat juga Kurang lebih Sikapnya sama Masyarakat Mayoritas ya Masyarakat Kebanyakan ya Yang 50 orang People Power itu Sama sekali Tidak mewakili Mayoritas Masyarakat Enggak Minoritas juga Enggak Mustinya Ini menjadi Kemudian Cambukan kepada Geng Amin Rais Dan kawan-kawan Bahwa faktanya Kerakan mereka itu Sama sekali Tidak diherokan Oleh masyarakat Tidak diamini Oleh masyarakat Tidak diterima Karena Enggak masuk akal People Power Ini pemilu Sebentar lagi Pilpres Sebentar lagi Kalau kalian Punya Jagoan Kita bertengkar Di 2024 Secara sehat Biar kelihatan Ya Biar kelihatan Siapa yang sebetulnya Didukung oleh masyarakat Biar kelihatan Masyarakat Menginginkan Keberlanjutan Atau perubahan Kan itu Kita lihat aja Jadi jangan Gurung-guzu Bah Amin Rais Atau Ente aja yang Menyalonkan coba Dari Partai Umat Ada gak orang yang Memilihnya Jangan selalu Klaim-klaim-klaim Ana Cuma berapa menit Membahas Amin Rais Tetapi sangat Menampar sekali Betapa jauh Kualitas antara Amin Rais Dengan Gibran Secara pemikiran Dan sikap Malu gak ya Kira-kira Amin Rais Ditampar Anak muda Bukan ditampar Secara fisik Tapi secara Psikis Mestinya Secara mental Secara jawaban Terhadap persoalan Gak sepakat sedikit People power Itu kan sampah Mereka juga Dulu-dulu Gak milih Jokowi Sekarang mau Menurunkan Jokowi Kan goblok Itu namanya Artinya Jawaban atas Persoalan Yang dianggap Persoalan Oleh Amin Rais Itu sangat Sangat gak rasional Dan itu menunjukkan Kebayian Amin Rais Bukan kesenioran Amin Rais Mungkin sudah terlalu tua Akhirnya Kembali lagi Menjadi belia Kan itu ya Kan itu biasanya Pikun Pikun itu kan Sudah sangat tua Menjadi Kembali Balita Di dalam sikap Dan gerakannya Kasian Oke Mudah-mudahan Manfaatnya Pokoknya Saya respect Kepada Keluarga Jokowi Dengan sikap-sikap Yang beliau-beliau Tampilkan Yang satu kali lagi Mewakili masyarakat Indonesia Kebanyakan Dan itu Sangat Positif sekali Sebagai Orang Yang mewakili Adat ketimuran Dengan sikap-sikap Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh